Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas orang tua hebat dalam mendampingi anaknya di rumah Kali ini saya akan memberikan 5 tip cerdas orang tua dalam mendampingi anaknya di rumah Lihat kegiatan saya yuk Untuk mendapatkan ide cara mendampingi yang efektif Orang tua harus bisa menerapkan panduan mendampingi anak belajar dari rumah Pertama, membuat jadwal dan aturan bersama Di mana anak harus diperhatikan adalah mengingatkan kepada anak-anak tentang jadwal yang akan dibuat Mama, hari ini kita mau buat apa? Oh, abang dapat sama apa, kita akan membuat jadwal Oh, abang sudah senang, jadwal-jadwal sudah selesai Dua, ide kegiatan di mana bisa membantu anak mengingatkan kegiatannya dalam kegiatan rutin Seperti mandi, sarapan, berdoa Dan kegiatan belajarnya mengingatkan apa yang harus dikerjakan anak sesuai jadwalnya Sedangkan kegiatan fisik, anak harus bisa diajak berorak raja Ataupun cara membersihkan halaman Sedangkan kegiatan lain, anak juga bisa menikmati membaca buku Ataupun anak bisa bermain games dan lain-lain Harus berorak dulu ya Ya, maka Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tapi sedikit ilmu yang akan menikmati Masih dikitkan sekarang Abang sudah nanti, nak? Sudah Oh, benar Sudah salahkan belum? Sudah Sudah Tiga komunikasi positif Di mana kita harus bisa menanyakan kepada anak Apa yang bisa dibantu Bantulah anak untuk memahami apa yang harus dikerjakan Misalnya menghubungi kembali guru Melalui telepon, SMS, ataupun WA Agar meminta penjelasan yang akan dimaksudkan tadi Nah, bagaimana caranya ini? Oh, yang mana? Ada yang perlu Oh, yang ini Ini ceritanya Pasangkan gambar Lompat Ingatkan waktu dan introspeksi Di mana kita harus bisa mengingatkan anak Tentang jadwal Apa yang sudah dibelajarkan Sehingga mencapai target yang akan dilaksanakan Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi menonton TV? Oleh menonton TV Hari ini hari apa, sayang? Katun Hari ini sudah belajar apa? Sudah belajar dengan abang Jadwal ini jadwalnya Yang kelima Refleksi dan relasi Di mana orang tua membantu anak Untuk melakukan refleksi tentang Apa yang sudah dikerjakan pada hari itu Lakukanlah refleksi dengan anak Dalam aktivitas sampai ngobrol Ataupun di ruang kerja Sehingga anak-anak bisa terpahami Hai ayah bunda Lakukan lima tips Dalam mendampingi Anak belajar dari rumah Selama COVID-19 Saya Ida Pusrawati dari Mataram Bersama BP Pau Dikmas NTB Telah menyediakan informasi selanjutnya Di Pau Dikmas NTB .kemendikput.go.id Atau di Jalan Gajah Mada Nomor 173 Jempang Baru Mataram Follow IG Pau Dikmas NTB Dan Youtube BP Pau Dikmas NTB Saya Ida Pusrawati dari Mataram Salam orang tua hebat Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih telah menonton